Reutami Fablo Benu seret produser vlog ikan asin dilaksil detik kom penyidikan kasus penyemaran nama baik melalui IT yang dilaporkan oleh virus Arafik terus bergulir setelah polisi membidik pembuat vlog ikan asin kini youtuber Reutami dan Fablo Benu menyeret produser hal itu diungkapkan oleh Benu diselah pemeriksaannya di Polda Metro Jaya pada Rabu 10 Juli 2019 Benu menyebut pembuatan vlog ikan asin adalah ide dari produser ide tema itu sendiri tanyakan produser tanyakan produser Reuben Entertainment kata Fablo kepada wartawan di Polda Metro Jaya Jakarta Rabu 10 Juli Benu sendiri berkeyakinan bahwa dia tidak bersalah dalam kasus ini kita yakin Tuhan selalu melihat mana yang benar kan gitu kita lanjut dulu kata Benu pengacara Parhatabas juga yakin kliennya tidak bersalah dia justru menuding kliennya terseret dalam kasus ini dikarenakan opini Hotman Paris selaku pengacara virus Arafik yang menggiring publik untuk menghujatnya sifat sikap oknum-oknum tertentu baik pengacara dari pihak lawan yang menghujat mereka yang mengarahkan ke opini negatif untuk membuat rasa permusuhan kebencian ini yang diarahkan ini yang kita luruskan dalam pemeriksaan ini jelas Parhatabas selain Benu istrinya Rei Utami juga menjalani pemeriksaan sebagai terlapor di Polda Metro Jaya Berbi Komalasari istri Gali Granjal juga diperiksa Kabit Humas Polda Metro Jaya Kombes Argo Yuwono mengatakan para terperiksa itu ditanyai seputar proses pembuatan vlog ikan asin penyidik menggali peran masing-masing terperiksa dalam pembuatan vlog tersebut pada dasarnya prinsipnya yang ditanyakan ke Pak Pablo dan istrinya berkaitan siapa yang melakukan wawancara siapakah yang melakukan perekaman kan disitu kata Kabit Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Argo Yuwono dalam pemeriksaan itu keduanya mengaku pembuatan vlog itu diatur oleh manajemen namun Argo tidak menjelaskan lebih lanjut soal manajemen yang dimaksud kalau memang nanti dalam kegiatan itu ada manajemen yang atur di sana nanti akan kita tanya berkaitan manajemen tersebut tuturnya Argo menambahkan pemeriksaan ini juga bertujuan mengetahui sejauh mana peran Rei Utami dan Benu dalam pembuatan vlog terutama mengenai vlog ikan asin nanti akan kita tahu peran mereka masing-masing baik peran Gali Pablo Rey nanti kita akan tahu perannya yang masing-masing disitu sambungnya setelah memeriksa saksi-saksi polisi mengantongi nama-nama berpotensi menjadi tersangka dalam kasus ini siapa tersangka akan ditetapkan seusai penyidik melakukan gelang perkara Kamis 11 Juli tentu penyidik nanti akan melakukan gelang perkara pada potensi tersangka kata Kabit Humas Polda Metro Jaya Kombes Argo Yono kepada wartawan di Mako Polda Metro Jaya Jakarta Rabu 10 Juli hingga saat ini polisi telah menetapkan Pablo Benu, Rei Utami dan Kali Ginanyar sebagai tersangka ketua ketua setelah ketua ses Terima kasih telah menonton!